Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan saya teman-teman semuanya Kembali lagi dengan mas Endah Kali ini saya Vlog Suasana Di pelabuhan Saya di Korea Selatan Seperti ini suasananya teman-teman Seperti ini kondisinya Kebetulan saya dapet Tijolanamdo Yesusih Wajungmyon Korea Selatan Seperti ini pelabuhannya Itu kapal teman saya Itu teman saya habis muat umpan Buat kapal tongbal Ini teman saya habis muat Kondisi dari Pelabuhan atau pulau Yang kita tinggal Kira-kira indah Seperti ini teman-teman Korea itu indah teman-teman Mari indah teman-teman Teman saya pulang dulu Mau ambil sesuatu Buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea Bisa juga melalui Melalui proses P2P Dan juga bisa melalui proses G2G Pastinya beda Ini ya Beda Beda kapalnya beda Karena kalau G2G itu Biasanya kapal-kapal kecil Seperti ini teman-teman Kapal kecil di bawah 20 ton Seketika di P2P Itu di atas 20 ton Rata-rata di atas 20 ton Tapi kalau di G2G Itu cuman Di bawah 20 ton Kapalnya Nah kebetulan saya Dan teman saya ini Yang Nyampe Nyampe bareng disini Bareng Kontrak kerjanya bareng Itu kebetulan Mendapatkan kapal Tongbal Kapal kecil Alhamdulillah Kita juga sekarang di Pulau Tinggalnya teman-teman Nah memang Cerita saya Dari Pertama datang Ini buat motivasi Teman-teman semuanya disana Pertama kerja Kita memang Merasa berat Memang merasa Susah Merasa gak betah Merasa gak enak Karena kita kerja Di negeri orang Kerja di orang Bahasanya pun Kita gak begitu Mengerti Tapi sekitiga Dijalani hari demi hari Dan juga Minggu demi minggu Semuanya akan terbiasa Dan Terbiasa seperti Kita bekerja di Indonesia Tentunya Kalau seketika kita Mengerti pekerjaannya Atau mengerti sedikit Bahasanya Kita pun Gak Akan selalu Dimarahi oleh bos Atau sajang kita Masing-masing Nah Buat teman-teman yang Sudah mengeluh Atau yang sudah Berputus asa Cobalah Ingat proses Perjuangan Anda Saat Memilih fishing Untuk bekerja Di Korea Selatan Seketika kita Sudah memilih fishing Otomatis kita Sudah tahu Kita bakal kerja Dimana Bakal kerja Seperti apa Itu kita Sudah Tahu Konsekuensinya Bekerja di Korea Selatan Di bidang Di bidang fisik Otomatis kita Bakal bekerja Di kapal Atau ditambak Seketika yang dapat Ditambak Mungkin dia Gak pergi ke laut Nah Tapi bagi yang Mendapatkan kapal Otomatis kita Pergi ke laut Dan Tahu sendiri Konsekuensinya Bekerja di laut Seperti apa Itu harus Dipersiapkan mental Dari rumah Terlebih dahulu Teman-teman Jangan asal Kita Daftarkan Untuk bekerja di Korea Melalui fishing Namun seketika Sampai sini Itu kuluk kesah Banyak banget Kuluk kesah Ngerasa gak nyaman Katanya Begini 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 Ya itu udah Konsekuensinya Tapi seketika sudah Mempersiapkan mental kita Mempersiapkan Dekat kita lah ya Insya Allah Semuanya akan berjalan Dengan baik Dan Awal-awal bulan Awal-awal hari Awal-awal minggu Memang terasa berat Namun seketika Sudah terus-menerus Kita dijalankan Dengan hati yang tulus Dengan Tekad yang kuat Insya Allah Akan enak Dengan sendirinya Dan juga akan Membuah Hasil Dari Ceripayah kita Nah semoga Video saya bermanfaat Saya bukan Ada maksud Apa-apa disini Hanya untuk Memotivasi Teman-teman semuanya Yang bagi Bekerja di fishing Tentunya di Korea Selatan Semangat terus Insya Allah Impian Anda Akan tercapai disini Di Korea Selatan Karena Korea Selatan Adalah Tepat Tempatnya Untuk Memujudkan Impian kita Semangat Buat teman-teman TKI Korea Jangan berputus asa Semangat terus Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati